Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga sejahtera Atas kerunianya Semoga sejahtera Atas kerunianya Apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bersemangat Allahu Akbar Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Usada Ima Di hari Kamis Tanggal 1 Oktober tahun 2020 Teman-teman Oktober itu Bulan yang keberapa ya? Kita baca dulu yuk Nama-nama bulan sambil begitu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jadi bulan Oktober itu adalah bulan ke-10 Teman-teman Apakah teman-teman sudah siap mendengarkan penjelasan Ustazah tentang permainan kita di hari ini? Ok Kita bacakan dulu ya Aturan permainannya Aturan bermain di rumah Satu Pilih kegiatan bermain Dua Kerjakan sampai tuntas Tiga Lapor kepada mama Empat Beres-beres semuanya Teman-teman sudah siap? Baca basmala dulu ya Abata Bismillahirrohmanirrohim Permainan kita yang pertama yaitu jurnal pagi Jurnal pagi ini untuk menstimulasi teman-teman dalam hal membaca dan menulis Silahkan teman-teman ambil kertas jurnalnya dan juga spidol Kemudian menggambar sesuai apa yang ada di imajinasi teman-teman Silahkan dilakukan Permainan kita yang kedua yaitu outdoor Outdoor pagi kita di minggu ini yaitu yang pertama adalah permainan tradisional yaitu engkle Kemudian berdiri dengan satu kaki secara bergiliran selama 10 detik Berdiri sambil berputar Dan yang terakhir adalah berjalan sambil berjinjin Jangan sampai tidak dilakukan ya Karena kegiatan outdoor pagi ini membantu kita agar selalu mudah, sehat dan juga membantu perairan darah ke otak Sehingga kita jadi semakin fokus Pemainan kita selanjutnya yaitu Mengaji pagi dan menghafal surat pendek, hadis pilihan dan doa harian Hafalan surat pendek kita yaitu Muroja'a surat al-bayina Hafalan hadis kita yaitu Hadis sholat adalah tiang agama Dan Hafalan doa harian kita yaitu Doa kebaikan di dunia dan di akhirat Yang mana ketiga materi ini sudah Ustazah share di voice note WA Mama Silahkan teman-teman dengarkan Diikuti kemudian dihafalkan Ustazah tunggu voice note teman-teman Permainan kita selanjutnya yaitu Flashcard Flashcard kita di minggu ini yaitu Kata tertutup berakhiran I dan E Seperti kata Lukis Laris Habis Baris Tumis Dan kismis Silahkan teman-teman mencari kata tertutup berakhiran I dan E selain ke enam kata yang sudah Ustazah sebutkan disini Sudah tunggu ya voice note-nya teman-teman Permainan kita selanjutnya yaitu teman-teman mengenal gerakan dan bacaan tashahut akhir Seperti berikutnya teman-teman teman-teman terakhir kita baca saat kita bangun dari sujud pada rotaat terakhir di setiap solat Jika kita selanjutnya ada di rokat kedua setelah sujud yang kedua Apabila di selanjutnya ada di rokat yang ketiga setelah sujud yang kedua Apabila di selanjutnya ada di rokat keempat setelah sujud yang kedua Saat kita bangun dari sujud Jujud pada waktu tangan Jujud di kaki yang akhir yaitu Kita mulai dari sujud ya teman-teman Saat kita sujud Yang terakhir Kaki kita Menekan pada Sajada atau Sajada Kemudian kita bangun Allahu Akbar Kaki kiri ada di bawah kaki kanan Dan pantat sebelah kiri duduk di alas atau di sajada Seperti ini Kedua tangan ada di atas paha Tangan kanan agak menggenggam ya Bacaannya yaitu At-tahiyyatul mubarakatul sholawatul tayyibatulillah Assalamu alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh Seyidina Muhammad Kama s Saat kita membaca Ashadu Allah Pada lakad Allah Tangan kanan kita Menuju Setelah kita sampai pada bacaan Fil'alaminah inna kahamidu Selesai kita baca Tangan kanan kita tutup kembali Kita tutup kembali Kita buka Jadi kita tidak menunjuk lagi Ini adalah gerakan Dan bacaan Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Silahkan dipraktekkan ya Usaha kita tunggu video teman-teman Permainan kita selanjutnya Yaitu Teman-teman Menunjukkan Bilang waktu Atau jam Dan menitnya Nah Sudah terangkan ya Pada jam Pada jam Ada yang Ada dua jarum di jam Jarum ini Ada yang pendek dan ada yang panjang Jarum pendek menunjukkan Pukul atau waktu Sedangkan jarum yang panjang menunjukkan Menit Bilangan menit Saat jarum pendek menunjukkan ke angka 1 Dan jarum panjang menunjukkan ke angka 12 Ini berarti Pukul 1 Apabila Jarum pendek menunjukkan pukul 3 Dan jarum panjang menunjukkan pukul 1 Berarti Ini menunjukkan bahwa Pukul 3 lewat 5 menit Jadi Hitungkan menit ada pada jarum jam yang panjang Sedangkan angka menit Setiap Setiap lonjakan Dari angka 12 ke angka 1 Dihitung 5 menit Dari angka 1 ke angka 2 Dihitung 5 menit Jadi 5 menit ditambah 5 menit Menjadi 10 menit Dari angka 2 ke angka 3 Dihitung 5 menit Jadi Jika Jika jarum jam berada di angka 3 Berapa menit ya Kita hitung 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Berarti 5 menit Ditambah 5 menit 10 menit Ditambah 5 menit Yaitu 15 menit Teman-teman paham? Dan begitu selanjutnya Sampai 55 menit Dan ini 60 menit Apakah teman-teman sudah paham? Sekarang kita coba kerjakan Soal yang pertama ya Soal yang pertama Pukul 2 Lewat 5 menit Jadi Pukul 2 Berarti Hitungan bilangan jam Ada di Angka 2 Berarti Jarum pendek Berada di angka 2 Nah Angka 2 Lewat 5 menit Berarti Jarum panjang Ada di angka 1 Nah Seperti ini Kemudian teman-teman Silahkan berfoto Soal yang kedua Soal yang kedua Yaitu Pukul 6 Lewat 10 menit Jadi Yang pertama adalah Jarum yang menunjukkan Waktu atau jam Yaitu Jarum kecil Berada di angka 6 Berada putih di angka 6 6 ya Di bawah Sedangkan Jarum panjang Ada di angka 2 5 menit Ditambah 5 menit Sama dengan 10 menit Nah Seperti ini Silahkan difoto Soal yang ketiga Yaitu Pukul 9 Lewat 15 menit Jadi Pukul 9 Berarti Jarum kecil Ada di angka 9 Kita putar ke Angka 9 Nah Angka 9 Dan Hitungan menit Ada di Angka berapa ya 5 menit Ditambah 5 menit Hasilnya 10 menit Ditambah lagi 5 menit Hasilnya 15 menit Jadi Jarum panjang Yang menunjukkan menit Ada di angka 3 Seperti ini Silahkan difoto Jadi Ini Untuk soal Bilangan jam Atau mengenal waktu Teman-teman Mengumpulkannya Dengan Mengirim foto Ke Ustada Ustada Tunggu loh Fotonya teman-teman Permainan kita Selanjutnya Yaitu Mengelompokkan hewan Berdasarkan Makanannya Di lembar kegiatan Yang sudah berikan Di sini ada Beberapa gambar Binatang Nah Carilah binatang Yang memakan Daging Binatang apa saja Yang memakan Daging Apakah itu Ayam No Apakah itu Ikan hiu Yes Maka ikan hiu Kita Warnai Maka ikan hiu Kita Warnai Kita cari lagi Selain ikan hiu Apa ya Yang makan Daging Teman-teman Silahkan Dicari Hewan Yang memakan Daging Selain ikan hiu Di sini Apakah teman-teman Sudah faham Silahkan dikerjakan Permainan kita selanjutnya Yaitu Bermain Uble Silahkan teman-teman Membuat uble Bersama mama Kemudian Di video ya Kepada ustazah Ustazah tunggu loh Videonya Bagaimana perasaan Teman-teman Setelah bermain Alhamdulillah Aku Senang KBT Kandrufala Sekolahnya Pecinta Al-Quran Sampai di sini Ustazah undur diri dulu Jangan lupa Jaga kesehatan Jaga kebersihan Selalu tersenyum Dan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton